emang parfum ini sebaik itu simak terus oke guys balik lagi sama gue Indofrex dan di video kali ini gue bakal ngebahas satu buah parfum new release dari House of Emporio Armani itu adalah Stronger With You Freeze sebelum gue buka boxnya dan gue bakal jelasin wangi apa kira-kira yang bakal lo dapetin di parfum ini ayo dong untuk support gue kasih like yang banyak di video ini komen jika kalian punya pertanyaan dan yang terpenting tuh kalian berlangganan dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi pertama kali lo pegang boxnya ini ini tuh boxnya familiar banget dengan box Stronger With You terdahulu bentuknya sama penempatan kata-katanya sama cuman yang berbeda yaitu dari warnanya ini tuh warnanya didominasi oleh warna abu-abu dan di depan ini ada tulisan Stronger With You Freeze dan di bagian bawahnya ada garis yang bisa low raba dia tuh timbul guys dan di bawah ini tulisan Emporio Armani Audit Wallet 100 mili barcode ada di sisi kanan boxnya bedscode ada di bagian bawah boxnya dan di bagian belakang ada ingredients dan bla 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 dan akan langsung gue buka aja guys oke ini dia untuk botolnya di depan botolnya ini seperti biasa ada tulisan Stronger With You dan ada emboss freeze-nya di bawah dan ada logo dari Emporio Armani di bagian bawah botol ada stiker bla 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 dan untuk tutupnya gue benci banget kenapa gue bilang gitu karena ini tuh tutupnya lo gak bisa sembarangan tutup bisa lo lihat sendiri guys ketika lo tutup lo harus dapet treatmentnya kalau enggak ini gak bisa ditutup lo harus puter sampai dia dapet dudukannya terus lo tekan tapi dia ada bunyi kliknya sehingga kalian tuh bisa pegang dari tutupnya ini gak takut bakal jatuh ada sedikit detail juga dari dalam tutupnya ini dimana lo bisa lihat logo burung dari Emporio Armani Armani Stronger With You Freeze ini dirilis di tahun ini tahun 2020 dan ini tuh diklasifikasi sebagai aromatic Fougere Fragrance konsentrannya Ode Twilight dan isinya tuh 100ml dan dari hasil pencarian gue di Fragrantica ini tuh top notesnya ada lime ginger mandarin orange dan apple di middle notesnya ada lavender sage geranium dan cardamom di base notesnya ada maroon glaze ya maroon glaze ini seperti kayak karamel gitu vanilla karamel dan ada juga amber wood guayak wood dan juga vanilla dan itu tuh menurut Fragrantica yang ditulis disana namun dari hasil yang gue sniffing pake hidung gue sendiri gak semua list note itu tuh muncul di hidung gue guys dan gue bakal jelasin ke kalian wangi-wangi apa saja yang dapet gue tangkep di opening mid maupun base note dari parfum ini namun pertama gue bakal semprot dulu di tangan gue untuk sedikit flashback dari wangi openingnya sekalian gue mau kasih tunjuk kalian untuk sprayernya juga guys bisa kalian lihat ini oke untuk openingnya lo bakal dapetin wangi vanilla yang prominent wangi vanilanya ini mengingatkan gue dengan the original stronger with you gak ada bedanya guys mirip banget namun ini gak ada wangi chestnutnya seperti yang ada di versi intensely namun dia tuh cuman stand out vanilla sweet dan creamy dan disamping vanilla gue bisa dapetin wangi dari ginger atau jahe yang bakal menemani wangi vanilanya ini di 15 menit awal dari penyemprotan parfum ini guys kombinasi dari wangi ginger dan jahenya ini tuh betul-betul top karena berkat dari gingernya ini justru parfum ini tuh jadi lebih versatile alias kalian bisa pake parfum ini bukan cuman di malam hari namun kalian bisa pake di siang hari walaupun gue gak saranin untuk pake berpanas-panasan ria 15 menit kemudian wangi dari jeruk nipis atau lime ini bakal sedikit show off namun dia tuh gak sampe juicy atau gimana ya kayak sampe kecut gitu no ini tuh masih tetap didominasi oleh wangi vanilanya wangi vanilanya tuh kuat banget guys oke dari pertama sampe akhir vanilanya tuh masih bisa lo cium dengan jelas ini tuh bisa dikatakan wangi parfum yang cukup linier karena dia tuh kayak ada kesatuan notes yang gak pernah beranjak dari opening sampe ke base note nya namun ingat dari semua notes yang gue bilang ini yang muncul di hidung gue ini tuh ada kesan frizzy-breezy nya yang ada di belakang dari keseluruhan notes ini guys lo bisa dapetin sensasi coolingnya tersebut dan itu tuh sesuatu yang menurut gue spesial karena bikin parfum ini tuh jadi unik daripada saudara-saudaranya yang lain seperti di original strong with you ataupun yang versi intensely lo juga bisa dapetin sedikit aksen dari fruitiness yang muncul dari wangi apple kesan dari juvenile youthful playful bakal muncul berkat dengan wangi apple ini menurut gue ya kedengaran emang sedikit buruk namun ada sisi positifnya dimana ya wangi apple atau green apple itu membuat parfum itu menjadi lebih mass appealing dan tentu aja menjadi lebih versatile sedangkan di dry downnya wangi vanilanya masih bisa kecium namun dia tuh ada sedikit perpaduan dari wangi woody spicy cardamom ini mungkin yang digambarkan oleh paraciknya bahwa di dry downnya ini ada semacam wangi caramel gitu yang kalau gue gak salah ingat namanya maroon glaze ya dan kalau gue rancumin menurut selera hidung gue dari ketiga wangi dari stronger with you gue bakal pilih ini untuk urutan pertama ini tuh paling enak menurut gue disamping itu pula ini tuh paling versatile ya kalian tau sendiri kalau gue tuh suka banget dengan wangi parfum yang bisa dipakai di situasi apapun bagi kalian yang suka dengan DNA dari stronger with you namun kalian tuh ada permasalahan kayak gue dimana kalian susah untuk pake di original stronger with you kalian harus cobain parfum ini guys karena parfum ini adalah jawaban untuk kita semua wanginya tuh enak banget seksi super duper pleasant cewek-cewek tuh pasti suka banget dengan wanginya dan juga long lasting ya di kulit gue tuh ini tuh parfum yang bisa bertahan 6-7 jam longevity-nya tuh gila banget untuk projection-nya dia tuh heavy to moderate to soft ya di 15 menit awal dia tuh cukup heavy parfum ini tuh bisa ngeluarin daya pancar kisaran 2 meteran dia tuh cukup oke namun setelah lewat dari itu dia tuh bakal cenderung ya close to the skin dan menurut gue itu tuh bukan hal yang buruk karena gue tuh kalau pake parfum ini gue gak terlalu berekspektasi untuk orang dari 10 meter bisa acium gue cukup ketika gue jalan saling berlewatan dia tuh bisa nge-notice dan lebih penting lagi gue bisa nge-notice diri gue sendiri karena gue tuh suka untuk enjoy dengan parfum apa yang gue pake gak peduli dengan apa kata orang dan apa reaksi orang namun kalau gue suka gue enjoy ya gue pake kalau kalian suka dengan wangi parfum sweet yang bisa kalian pake di siang hari kalian ambil parfum ini ini tuh parfum yang bisa cocok dengan berbagai situasi dan kondisi kecuali menurut gue ini tuh agak kurang pas jika kalian berdandan dengan jazz dan dasi di siang hari namun parfum ini tuh lebih sangat cocok ketika kalian berdandan casual apapun penampilan kalian dengan casual style ini tuh cocok mau dengan kaos mau dengan jaket kulit mau dengan hoodie sweater apapun itu guys kalian pake parfum ini dan kalian bakal cocok banget sedangkan untuk umur ini tuh menurut gue lebih condong ke 20-an sampai 30-an dan untuk harganya ini tuh 100 mili auditualet gue beli di toko online di Tokopedia harganya tuh 800 ribuan untuk produk nanti kalo gue dapetin link pembeliannya gue bakal taro di kolom deskripsi seperti biasa dan apakah harga tersebut worth untuk parfum ini menurut gue ini tuh worth banget ya karena gue bisa dapetin produk sedangkan untuk wanginya di hidung gue ini tuh paling terbaik daripada kagak-kagaknya yang lain kecuali kalo kalian beli di counter atau di mall ya pasti harganya tuh 1 juta lebih overall guys ini tuh parfum yang menurut gue kalian harus cobain itu tuh parfum enak banget very very pleasant girls love it dan kita tuh jadi seperti kayak orang yang kecantuan untuk sniffing tubuh kita yang kita semprotin parfum ini dan untuk skornya gue bakal kasih nilai parfum ini tuh 9 per 10 get it guys karena parfum ini tuh worth the money dan that's it guys video gue terima kasih bagi kalian yang udah nonton video review gue semoga kalian terhibur dan terbantu dengan video review gue kali ini namun gue ingetin untuk tes sample terlebih dahulu karena parfum tuh persipat seperti makanan lagi-lagi guys apa yang enak di gue belum tentu enak dulu dan jika kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita bakal ketemu di next video jangan lupa untuk tetap support gue dengan cara like share dan juga subscribe dan keep spending good ciao